Proyek berikutnya, kita akan ke Jerman bersama Bayern München Yang di Real Life tentu saja gagal menjuarai DP Pokal dan Bundesliga Trophy-trophy yang biasanya mereka dengan mudahnya mungkin kalau kita lihat dari luar ya dalam tanda kutip tapi bisa juara Karena ada Bayern Leverkusen Gue akan coba untuk mengulang musim 2023-2024 dan ini bukan proyek cuma 100 hari tapi 365 hari alias semusim Untuk mencoba mendapatkan trofi-trophy tersebut dan bahkan mungkin UCL untuk Bayern Let's go! Hari pertama, saya resmi ditunjuk menjadi manajer Bayern München Dan kita akan lihat untuk semusim ini ada trofi-trophy apa yang bisa didapatkan atau dimenangkan dari kompetisi yang kita ikuti Jadi ada kesempatan pertama yaitu Super Cup di Jerman Di mana kita akan main tanggal 13 Agustus menghadapi RB Leipzig Setelah itu ada Bundesliga juga, DFB Pokal, dan UCL Empat kompetisi, empat trofi yang bisa dimenangkan Bayern musim ini Sekarang kita akan lihat untuk squad lengkapnya Bayern yang ada 43 main saat ini tapi cukup banyak main lagi dipinjamkan keluar Jadi untuk keeper ada Manuel Neuer, keeper utama masih lah ya meskipun udah 37 tahun Terus ada untuk backup itu Ulreich di 34 tahun Terus untuk keeper yang lagi dipinjamkan keluar ada Noobel 26 tahun Dan Johannes Scheng, ini masih berusia 20 tahun Dan untuk keeper di squadnya, keeper muda ini ada Tom Hulsman, 19 tahun Dan Mark Schmidt, masih 17 tahun Oke, jadi ada 4 keeper yang sekarang available di klub dan 2 yang lagi out on loan Terus geser ke left back, ada Adam Asnu Left back berusia 17 tahun dari Moroko, oke? Terus Rafael Guerrero masih ada di squad Alfonso Davies, tentu saja untuk musim ini masih aman lah ya Belum dijual ke Madrid, itu kan untuk musim 2023-2024 Terus ada David Herold, ini left back Jerman, 20 tahun, lagi di Karlsruher Out on loan, terus ada satu lagi, ui, real face Kalian lihat real face ini ya Mod pakai fever, terus jersinya pakai road kids ada di deskripsi tuh Buat kemarin nanya di project yang MU Jadi dia bisa main di left back, left mid, center mid 20 tahun Jerman, di Austria Wien, out on loan Jadi untuk left back ada cukup banyak stoknya Terus ini geser ke center back, new signing, Eric Dyer Terus masih ada Upamecano, The League, masih 23 tahun Kim Inje, baru saja datangkan berarti ini ya Dan Napoli, terus ini ada pemain muda, 20 tahun Lagi di Magdeburg Jamie Lawrence, oke? Terus ini lagi di Weekend Athletic, pemain dari Skotlandia Center back juga, 20 tahun, Liam Morrison Tarek Buchman, 18 tahun center back Banyak juga pemain mudanya, ini banyak sekali nama yang gue tidak tahu sih Terus ini ada Luka Deng Center back, diversi midfielder, 20 tahun Ada di squad, jadi center back ya Untuk yang saat ini tim utama sih Cuman Eric Dyer, Mamecano, The League, sama Kim Inje Yang bener-bener oke lah Sisanya ini kan 2 main muda, 18 tahun dan 20 tahun Terus right back, masih ada Bu Nasar ternyata Oke, 31 tahun, terus Mazerawi dan Yusani tentu saja Sasha Boy masih 22 tahun Jadi untuk masa depan sepertinya right back udah aman Mazerawi pun juga usia masih 25 kan Bahkan masih ada Joseph Stanisic yang lagi out on loan di Bad Lover Cousin Jadi ini mungkin nanti karena gue akan ngelautin transfer window Bulan Januari, tapi yang di transfer pertama summer ini disable Jadi kita mungkin baru bisa recall nanti di bulan Januari Bahkan sebenernya kan Kim Inje bisa juga main di right back kan Tapi untuk sekarang posisi dia utamanya di defensive midfielder Dan kita sudah geser ke main tengah berarti ya Ada Konrad Leimer juga Alexandra Pavlovich yang Yakin gue di FC24 asli belum real face Berarti ini dari mod, dari Viver 19 tahun Terus ada Noel Aseko Nkili 17 tahun Defensive midfielder, center back Ini kayaknya banyak pemain dari Bayern 2 mungkin ya Yang udah dipromosin ke tim utama Dan sudah masuk ke database FC24 Si DMC ini agak-agak tipis ya Meskipun udah ada Kim Inje Ya Kim Inje masih bagus lah 28 kan Leimer 26 di tengah-tengah Terus ada pemain mudanya sih lah Jadi untuk regenerasi emang sepertinya sudah disiapkan ya Belum lagi nih pemain muda 17 tahun lebih muda lagi dibanding Pavlovich Terus ini kita geser ke command Left mid dia ya Itu kan ya Tapi ya kita bisa anggap winger Untuk center mid Goretzka yang sebenernya bisa dianggap sebagai defensive midfielder Nah ini Goretzka baru bener loh Body type-nya bentuknya itu buff Memang buff Karena pemain-main lain kan dibuat jadi begitu Barangnya Goretzka semua Padahal sebenernya dear life gak terlalu Berotot gitu loh istilahnya Ini ada pemain Jepang 18 tahun Taichi Fukui Rating 63 Center mid, tag midfielder, right wing Oke Terus Thomas Muller 33 tahun Masih ada di squad juga Jamal Musiala Masih berusia 20 tahun Terus ada Malik Tilman Pemain berusia 21 tahun Tag midfielder Center mid, left wing Real face Selagi out on loan di PSV Oke Ini ada pemain muda Real face Paul Wanner 17 tahun Di Alvesburg Main di Bundesliga 2 Tuh patchnya Attack midfielder Bisa main di kiri kanan juga Oke Terus ini main muda lagi Banyak sih main mudanya sih Bener sih Kayaknya ada di bayan 2 sih Lovro Zvonarek Pemain muda Kroasia Ini nama-nama kayak gini Mungkin aja dalam waktu 5 tahun ke depan Bisa jadi pemain top Kayak misalnya Ini regionnya Modrik misalnya Tokovasic gitu kan Main tengah soalnya Main Kroasia Kita tidak tahu Nabri Nabri itu masih 27 ya Oke 83 ratingnya di episode 24 Terus ada Leroy Sane Ini udah masuk ke RM ya Brian Zaragoza ini lagi dipinjam dari Granada Bayan yang minjem berarti ya Terus ini ada Yusuf Kabadayi RM-LM 19 tahun Ini ada Wih Real face Siapa nih? Arijon Ibrahimovic 17 tahun Wih 17 tahun Sudah beri waktu gitu bang Left wing Left mid Tag midfielder Lagi on loan Di Frosinone Oke Pemain Jerman loh Arijon Ibrahimovic Dual nationality mungkin Oke menarik Ini buat bulan Januari semua ya Pemain-main lagi out on loan Karena gue gak bisa Udah regis lah hitungannya Gue gak bisa recall-recall main ini Untuk di setengah musim pertama Nah menurut gue Yang masalah sih Striker Well ada Ada mati style sebenarnya sih Kalo gak mungkin Bukan-bukan masalah Striker Kurang bagus ya Karena ada Harry Kane kan 100 juta Waktu itu datangin 100 juta euro kan Bagus pun bagus-bagus aja Dan kita juga ntar mungkin Di akhir Setelah semusim Setelah 365 hari Bisa ngeliat ya Total Goal-nya Harry Kane Berapa Karena menarik ya Dia salah tuh Striker terbaik juga Di game ini kan Cupomoting 3-4 Kane sih menurut gue Kayak 3 musim ke depan Di Bayern masih oke Tapi ya Selain itu kan Cupomoting Yang Kalo boleh jujur sih Menurut gue ya Gue gak tau pandangan Fans Bayern Seperti apa Terhadap main ini Tapi menurut gue ya Bayern bisa lebih baik lah Striker lain gitu loh Maksudnya untuk jadi BKP Harry Kane Gue gak bilang Coba mau ting jelek Tapi untuk Level sekelas Bayern gitu loh Yang sebelum Harry Kane kan Ya strikernya Lewandowski gitu loh Pemain muda memang ada Mati style Tapi gue rasa sih Ini yang kurang Jadi mungkin nanti Dan kalo misalnya Kita liat dari pemain yang dipinjamkan Kan gak ada yang striker Murni kan Ini kan Gak ada striker sama sekali Banyak pemain nih Ada 11 main lebih nih Jadi mungkin itu yang bisa nanti Gue coba untuk Cari Di bulan Januari Untuk striker baru Ya siap-siap aja Kalo misalnya Harry Kane cabut Atau dia sudah menurun gitu kan Dan Mati style belum siap Karena masih 16 tahun Tapi kira-kira itu sekuatnya Kalo misalnya lu liat ya Hampir di semua lini tuh Sudah siap Pemain mudanya gitu loh Untuk regenerasi Yang gue kira sebelumnya Ini kan gue Gue gak terlalu nonton Bundesliga Gak terlalu ikutin Bayern juga gitu loh Tapi gue tau bahwa ya Di real life memang Patah dengan dominasi Leverkusen Yang kalo misalnya Untuk fans bola netral Atau fans bola di Jerman Di Bundesliga Selain fansnya Bayern Happy Karena apa? Karena akhirnya Dominasinya Bayern terputus Nah di video ini Gue coba untuk menempatkan diri gue Sebagai ya Perspektif dan sudut pandang Fans Bayern Alias kalo gue yang manager Bayern lah Bisa dibilang Apa nih yang salah? Kenapa bisa dominasi Bayern Ya tiba-tiba putus seperti ini Selain ini kita Narik Semua faktor yang berhubungan Dengan gilanya Bagusnya Leverkusen Di real life gitu ya Tapi kan di Bayern pun juga Berarti kan ada sesuatu yang Jadi masalah gitu loh Fakta bahwa mereka Berapa tahun terakhir Gonta ganti pelatih mulu Terus juga mereka Terakhir juara UCL itu kan Berarti 4 tahun lalu Ini di awal musim 2023-2024 Mereka terakhir juara itu 1920 Kalo gak salah Jadi kan itu juga Ya why? Kenapa gitu loh Jadi Gue kira awalnya ya Karena Mereka adalah tim Yang memang mungkin Pada masanya waktu itu 2-3 tahun lalu Super dominan Terus karena Kurang regenerasi Jadi akhirnya begini sekarang Tapi kalo diliat dari Squadnya ya Ada-ada aja sih Pemain-main mudanya Dan kalo misalnya Kita ngomongin Macam kayak Leroy Sani Masih 27 5 tahun ke depan Masih aman Menurut gue Sampai di usia 32 gitu kan Sama hal jadi dengan Nabri Terus kita belum Ngomongin soal Jamal Musiala Yang ini Jamal ini tuh Belum menyentuh Kepiknya Ke Puncak atau Top potensinya Dia gitu loh Dia masih 20 tahun Memang nama-nama Seperti Muller Ya inilah contohnya Pemain yang menurut gue Harus di regenerasi Tapi ya inilah Muller gak ada Ya Jamal Regenerasi Dan makanya Di real life juga Muller Setau gue Ada jarang main kan Terus kita ngomongin Pemain tengah Goretzka masih 28 4 tahun ke depan 3 tahun ke depan Masih aman Koman masih 27 gitu loh Jadi Menurut gue tuh Harusnya belum gitu loh Belum-belum Belum momennya Bayard itu Dominasinya putus Karena sebenernya Pemain-main topnya mereka Starternya mereka itu Usianya belum mengejak 30 tahun Beda cerita Kalau misalnya Macam kayak tadi Goretzka Nabri Sane itu Semuanya sudah mulai 30 Nah itu Titiknya Gitu loh Dan pemain mudanya pun Juga lumayan oke Kimmich 28 kan Jadi mereka hampir Seumuran semua tuh Nanti-nanti serunya Kita akan cari Coba ya Striker Ini dengan mereka Datangnya Sashaboy Udah keliatan sebenernya Dari Strategi Red Crew Udah mulai mikirin Buat Penggantian siapa nih Kira-kira Development plan Langsung di awal Kita atur Untung main-main yang masih Bisa berkembang Supaya kita pastikan Setahun ini Yang mereka bisa berkembang Ini singkat aja langsung Tail itu Gue latih di Complete Forward Naikin weak foot Pace shooting Passing dribbling Terus Ini ada Alexander Pavlovich Yang kita bisa Lihat detailnya Dia itu Pace-nya 62 Passing udah lumayan bagus tuh Long pass short pass Sudah di atas 70 Dia 4 bintang weak foot Work rate medium-medium Terus Physicalitynya masih belum sih Tapi untuk Attribute defendingnya Udah lumayan tuh Diversity awareness Slight tackle Bahkan hampir 70 Ball control dia 71 Jadi gue lagi latih Di roaming playmaker Untuk Pavlovich Terus Ada lagi Jamal Jamal kan ratingnya Udah 86 kan Jadi dia untuk Berkembangnya ke 87 Juga agak lama Lo bisa lihat ETA-nya Tapi ini belum ada Development bonus Dan formnya Dia masih oke Mungkin bisa lebih cepet dari itu Jamal itu sudah 5 bintang skill moves Dengan attacking rate high Dan 4 bintang weak foot Jadi dalam waktu singkat Harusnya semusim kelar sih nih Latihan jadi 5 bintang skill moves Yang akan membuat dia jadi Maksudnya 5 bintang weak foot Jadi 5 bintang 5 bintang Skill moves dan weak footnya Terus dia punya 6 sprint speed 8-4 acceleration Finishing bahkan udah sampai 80 Attacking position 8-1 penaltinya cuma 5-5 Penaltinya cuma 5-5 tuh ya Long shot juga kurang Tapi di Colom passing Udah ada 82 vision Long pass dan short pass Bagus sekali Tentu saja Dan dribbling Jamal tuh yang paling Bagus dribblingnya berarti Agility balance 9-3-9-2 Reaction Composure Liat 8-5-8-4 Ball control dia Udah hampir 90 Dan dribbling dia Yang bawah itu 9-4 Didukung dengan Sebenernya udah ada itu Defendingnya Rata-ratanya di atas 60 6-5 interception 6-4 defensive awareness Stunt tackle Stunt tackle Juga udah lo main tinggi sih Untuk pemain yang sebenernya Posisi asli Adalah tak midfielder ya Jumping 6-5 Stamina 7-8 Oke Terus siapa lagi Setelah Jamal Ini mungkin bisa liat Ada Sasha Boye Main baru Dia rating 80 PX-nya bagus sekali Terus Terus shooting Gak usah digubris lah ya Shot power Lumayan lah Udah ada 70 Passingnya Ini lagi dilatih Di inverted wingback ya Karena work rate nya udah high-high Jadi bisa ngelatih weak foot Dia kayak putih kayak kanan Right back Vision dinaikin Long pass short pass Sebenernya lumayan bagus Terus dribblingnya juga bagus nih Sasha Boye agility udah strip Udah mentok 8-5 Balance 8-3 Reaction masih bisa naik Ball control dribbling Juga lumayan tinggi Di atas 75 Dan defending dia Stunt tackle defense awareness 80 Interception 82 Physicality Bagus banget gila 90 jumping 91 stamina bro 82 strike 84 Aggression Work rate high-high Ini mah jadi Sutter mid Bagus tuh Iberarti Karena work rate Dan physicality nya Stamin nya 91 Gak bakal capek-capek gak sih Oke itu Sasha Boye Terus Ini Alfonso Davis Yang gue lagi latih tuh Defense nya Karena Untuk pemain rating 82 Pace nya gue sudah tanya ya 95-96 Kencang banget kan Salah untuk main tercepat di game ini Passing oke Dribbling bagus Defending nya dia Untuk Left back rating 82 Defense awareness Di bawah 70 Itu kurang sih Ditambah Stunt tackle dan slight tackle nya Cuma 7373 Dan work rate nya Lu liat High low Skill moves Weak foot mah oke 4 bintang 3 bintang Tapi work rate attacking nya High itu yang jadi masalah Memang ya dia Tipe fullback yang akan Naik-naik terus Memang Cuman ya Sebagai left back Tetep harus bisa Defense Jumping 86 Physicality Tipe gak ada masalah Stamina 77 Strength aggression Juga aman Terus ada lagi Tadi sama mana Mentoknya Delix sama Upamekanun juga Mesti saya dilatih kan Masih belum ada Labang speedometer nya Terus nah ini Nabri udah gak bisa Jadi terakhir tuh Di Oh ya Limar Limar masih bisa Ini apa nih Di Segundo Volante Saya latihnya Kim Inje di White center back Jadi untuk main-main ini Yang sudah Nabri tuh 27 ke atas Sudah mentok semuanya Rating udah gak bisa naik Bahkan udah mulai Mengarah ke turun Ini kayak Muller Udah mulai mau minus Berarti Termasuk yang terakhir Paling tua adalah Manuel Neuer Jadi ini lebih ke Menahan supaya gak turun Ke 86 ratingnya Coach management Gue baru aja Hire 13 Staff baru Jadi ini gue fokusinnya Ke attack Menyetua idealnya 11 bintang Sama keeper Jadi keeper ini lebih satu Tapi gak masalah Jadi untuk yang Achieve nya itu Ada attack sama goalkeeping Midfield itu 17 bintang Dari idealnya 27 Dan defense 3 dari 24 Jadi gue mau Bayern ini ya Main atraktif Dan mencetak banyak goal Dengan tactical vision Tiki Taka Ini Tadi gue sempet research sedikit lah Soal Bayern Dan setau gue emang Dari boardnya mereka Emang mau Gaya mainnya seperti ini Dan itu adalah salah satu alasan Kenapa Pep Guardiola Jadi salah satu pelatih Bayern Dari sedikit listnya Yang bisa sampai Berapa? 3 3 tahun Melatih Bayern Sedangkan pelatih-pelatih lainnya ya Bahkan sampai waktu itu Si Nagelsman tuh kan Yang dibayar release clause nya Berapa? 20 juta Jadi ada-ada release clause Dari RB Limes Yang harus dibayarkan Bayern Karena dia masih punya kontrak Di tim sebelumnya Dan untuk ngebayar release clause Pelatih itu rekor Bayern ngebayar Untuk bisa dapetin jasanya Si Nagelsman Yang ternyata Gak bertahan lama Jadi gue akan coba Untuk main sesuai dengan Permintaan dari board Tiki Taka Untuk formasi yang recommended Lo bisa lihat di sebelah kanan Ada beberapa pilihan Dan gue pake yang 4-1 2-1-2 Tapi bukan dipapetin ke tengah Tapi versi yang melebarnya Karena ya tentu saja Bayern dengan winger-wingernya Sané, Koman, Nabri Itu harus dimanfaatin gitu Jadi Ada 1 defensive midfielder Terus biasanya 2 center mid Tapi ini karena ada Jamal Musiala Harus dikasih tempat Di atas midfielder Jadi Dia akan main sedikit Di belakang Kane Dan sedikit di depannya Leon Goretzka Yang gue main di center mid Sebelah kiri Untuk DM-nya Tetap Kimmich Tapi itu nanti bisa dirubah Bisa ditukar-tukar Dan harus Pastikan bahwa Pavlovich berarti ya Pemain muda yang Bisa cover di DM Kan sebenernya ada limer juga Dyer juga bisa main Di DM Tapi ini pemain yang 19 tahun Ya harus kita kasih jam terbang Supaya berkembang Mungkin dia akan di bodyback Supaya dapet jam terbang Koman di kiri Sama sana di kanan Terus back four-nya Gue pake Alfonso Davies di kiri Sasha Boy di kanan Upamecano dan Delic Keeper masih Noyer Dan depannya ya Gue harus ditanya lah Hurricane Dengan lo bisa liat Atribute shootingnya dia 94 takin position 92 komposur 93 reaction Terus ada Strike 85 Stamina 81 Jumping 87 Dan ini belum ngomongin Finishing dia 95 Salah yang paling tinggi Di FC 24 Shot power 93 92 penalty Jadi dia juga Udah gue assign Jadi penalty takernya Bayern Ball control dia 87 Terus dia punya Playstyle plus Inisasi pass Long ball pass First touch Sama Trivella Terus untuk Goretzka itu Eh gak Kimmich nih ya Long ball pass plus Relentless Press proven We pass Goretzka punya power shot Bruiser Aerial duel sama Intercept Goretzka juga Atribute gila banget sih Lihat strikenya 8-9 bro Ini mental fisikalnya Ijo semua loh rata Skill atribute Ijo semua Kecuali penalty Slate tackle Slate tackle tinggi Ya ampun Bener-bener deh Terus command Ada rapid Flare First touch Quick step Akrobatik Jamal apa? Oh Jamal tuh Technical Dribble plus ya Flare first touch Sama Trickster Bahkan Kan liom tak skill mus Sana rapid plus Power shot Quick step Flare Gila Yo ampun Sasha Boy banyak bener Dan ada Raccoon Antisipate tuh penting banget Putback tuh Jockey intercept Relentless Duel udara Siapa lagi yang punya Ya gak ada lagi Gue kira ada Setterback yang punya Playstyle Raccoon itu Antisipate loh Davis Quick step plus ya Rapid Dapat salam dari Sang Kapten Manuel Neuer Greetings boss On behalf of the whole team I want to welcome you to FC Bayern München Gue ngomong apa ya We've got Plenty of work to do aja Ya Karena musim ini targetnya Yaitu 4 kompetisi Harus bisa juara semua Kalau misalnya kita lihat di objektifnya Bahkan Memang Memang dari Ya dari boardnya juga Mau minta semuanya DFV Pokal Win the Cup Bundesliga Win the League title Dan UEFA Champions League Win the Cup Gue sudah duga ini akan datang cepat Ini di awal-awal Ini tanggal 5 Juli Ini berarti Sudah dapat tawaran untuk Jamal Musiala Dan lihat berapa angkanya Dari PSG 250 juta euro Market value Jamalnya Cuma 214 250 Dia gila Dan kita bisa counter Sampai 350 Ya memang Salah untuk pemain terbaik Muda Dunia saat ini Jamal Musiala Jadi Untuk mengamankan Dan supaya Ntar ke depannya Nggak usah ribet Rejak-rejak Kita block aja langsung Karena tidak mungkin Saya jual Jamal Salah untuk pemain Paling penting Bayern Tawaran berikutnya Datang dari RB Leipzig Yang Mau mendatangkan Manuel Neuer 29-30 juta euro Market value Oh Market value masih lumayan tinggi sih ya Jarang-jarang loh Asli Keeper 37 tahun Market value masih Di atas 20 juta kayak gini Bahkan Masih ada tawaran yang bisa Kalau misalnya gue counter Bisa lebih dari 30 juta gitu loh Tapi Neuer akan stay At least untuk musim ini lah ya Karena gue cuma 365 hari kan Jadi Gue akan block over juga Untuk Manuel Neuer Borussia Dortmund Kali ini Sepertinya mau membalas Selama ini Bayern Ngambil-ngambil main mereka Mereka mau beli Leon Goretzka 62 juta Market value 50 juta Sayangnya Goretzka Sekali lagi Salah untuk main kunci Main penting Bagi gue musim ini Jadi Akan gue block juga Tidak ya Dortmund Untuk preseason Kita ikut Rakuten Cup Dan lawan pertamanya Adalah Napoli Jadi ini ajang Untuk gue Nggak sejap terang main muda Lo bisa lihat ada Pavlovich Starr Terus Zaragoza Terus Stel juga di depan Striker Sama keeper Juga Neuer Tidak perlu main lah ya Sasha Boyen New signing Sama Eric Dyer Jadi gue kasih sejap termain Terus gue kasih lihat langsung Hasilnya semua pertandingan 3 pertandingan total Kalah semua hasilnya Napoli kalah 4-0 Girona kalah 2-0 Inter 1-0 Tadi yang Napoli sama Girona itu Rotasi full memang Tapi yang lawan Inter Tim utama loh Yang tadi gue udah kasih tunjuk di awal Dengan formasi itu Jadi Entah karena tikitakanya Mungkin itu gimana Tapi ini Kita sudah selesai Preseason Main di tanggal 13 Agustus Ini Ya kesempatan buat Dapat trofi pertama Ngelawan RB Leipzig Ini adalah perasuran pertama Jalan pertandingan Super Cup Lawan RB Leipzig Dan debut Saya sebagai Manager Bayern München Apa yang kalian menanggap Dari mereka? Saya menanggap akan Sulit Terutama setelah melihat Tadi dengan gaya bermain Mungkin yang berbeda Sama pelatih sebelumnya ya Hasilnya Kalah semua Di Preseason Dan untuk Sacha Boy Mungkin masih butuh Waktu Jadi Nanti kita lihat Siapapun itu Pokoknya Kalau misalnya formnya oke Kita akan mainin Di starting 8 gitu loh Mungkin ya Gak bisa dipungkiri Akan ada beberapa nama Misalnya kayak Jamal Kimmich Kane Yang Ya Karena belum ada Penggantian sepadan lah Jadi Agak-agak resiko juga Kalau misalnya mereka Formnya drop Kita gak bisa ganti Belum ada pemain lain Untungnya di beberapa Posisi lain sudah ada Ini jersey Bayern ya Gue kasih lihat di awal Pake mod dari Road Kids Jadi ini jersey musim 2024-2025 Sebenernya ini jersey home-nya Merah full Terus away-nya sih Lumayan keren Ini sama alternate-nya Itu harusnya berkerah Kayaknya ya Di gambar Preview-nya berkerah Tapi di In-game-nya gak berkerah Tapi itu logo-logo Ada desa retro Keren sekali Sama ada motif-motifnya Ini tim utama ya Yang gue turunkan Untuk pertandingan penting Pertandingan pertama Di musim 2023-2024 Itu anthem jaketnya Salah logo Tuh gimana dah Ini RB Leipzig Lengkap juga dengan Anthem jaketnya Yo ampun itu Maskotnya Nah kalau kayak gini Gue gak protes Kayaknya ini gara-gara mod Pasti tuh Enggak maskotnya itu Mukanya muka orang dewasa Bro Horror Orban Orban Let's go Let's go Trophy perdana Mari Oke Upamecano Kane Kiri kosong Kiri kosong Lari-lari-lari Angkat Ya dapet Alphonse Divis Lihat tengah Ada Gworetsuka Dapet 1-0 Menit 2-7 Kingsley Coman Mencetak gol Perdana Bayern Dirty Tadi Precision Gak jatuh Goli sama sekali sih Sane Kane Tembak Pavlovich sudah masuk nih ya ke lapangan Coman Oke hari Kane Berbahaya sekali Serangan terakhir Leipzig Mungkin Nice Block Buang Oke itu dia Satu gol saja Sudah cukup Untuk memastikan Trophy perdana Bayern Meskipun ya Super Cup Mungkin gak bisa dibilang Major Semacam kayak Komuriti Shield Kalau misalnya di Inggris kan Tapi Trophy tetap lah Trophy Jadi kita sudah Satu dari empat Dan ini dia Selebrasi Perdana Angkat Trophy Bayern Di awal musim 2023 2024 Itu Trophy Authentic harusnya Trophy Super Cup Saya masih ingat dari Series Dortmund Kirmut kita Tahun lalu soalnya Menyeberang ke Sisinya Bayern Dia Manuel Neuer Sebagai counter yang mengangkat Dan Semoga saja ini bisa menjadi Awal yang bagus Bukan Trophy Pertama dan terakhir Soalnya setelah gue di Relive Mereka menang Trophy ini deh Agak lupa saya Di Relive Di musim 2023 2004 ya Jadi ya pada akhirnya kan Kita tahu bahwa itu Trophy Bayern kan Musim ini kan Atau musim kemarin di Relive Gitu loh Karena Def Vokal sama Bundesliga Diambil sama Leper Kusen Semoga tidak terjadi Di kira remote ini Semoga bisa lebih Baik lah Ya putar yang pertama Trophy pertama Tapi Ini masih Awal dari perjuangan Di Bundesliga DFB Vokal Dan tentu saja Yang mungkin bisa Dan paling berat Adalah Liga Champions Untuk UCL itu Barang ada di grup A Bersama MU Copenhagen Dan Galatasaray Match day pertama itu Main di kandang Lawan United langsung Terus away ke Copenhagen Away ke Galatasaray Di pertanian ketiga Pertanian keempat Kembali lagi Lawan Galatasaray Tapi pertanian di kandang Terus Oh MU terakhir ya Copenhagen dulu Baru Match yang di Bulan Desember Tanggal 12 tuh Akan ketemu United Di Manchester Old Trafford Terus kita akan Lihat untuk Jadwal di Bundesliganya Kira-kira ini Untuk awal-awal Ada Werner Bremen Away Terus Oxburg Di bulan Agustus ya September akan sedikit Padat karena kita juga Akan main mulai Di DP Pokal Mulai dari round 2 Menghadapi Magdeburg Ini ada di Kasta kedua Kalau gak salah ya Jadi September Ada 2 pertandingan Dulu kompetisi lain Tambahan Terus Oktober Ada 2 pertandingan Grup UCL Novembernya 2 lagi Bundesliga sebenarnya Gak terlalu padat Dan Desember kan Ada Winter Break ya Jadi itu pertandingan Terakhir Di Desembernya itu 19 Setelah itu Winter Break Terus itu pertandingan Tanggal 12 Jadi Uwe Lone MU Dan baru Januari itu Mainnya pun pertengahan Jadi sedikit lebih lowong Dan nanti di 1 Januari Akan masuk ke Transurindo Winter 2 pertandingan Awal Bundesliga Match pertama Match kedua Berhasil kita sabuk bersih Kebubulan cuma 1 Menang 3-0 Lawan Werner Bremen Dan setelah itu Menang lawan FC Oxburg Tapi kalau gak salah Ada pemain cedera Ini untuk Pemanggilan Timnas masing-masing Mereka Terus Ini dia Cuma moting 3 hari doang Dan ya Ini Benjamin Sasko Adalah nama pertama Yang gue masukin ke shortlist Untuk nanti bulan Januari Akan ada beberapa opsi lain Tapi ini adalah Salah atau opsi yang ya Paling dekat Karena Melanjutkan tradisi Bayern Pengambilan pemain Dari pesaingnya di Bundesliga Dia saat ini main di RB Leipzig Tipe striker yang ya Dari segi postur tinggi Jumping 92 Terus dia punya pace juga Jadi Dengan usia masih 20 tahun Gue rasa bisa jadi Pemain yang bagus sekali Untuk Masa depan Bayern Untuk regenerasi Tapi di 65 juta Tadi kita lihat Ada yang opsi lain Lebih murah mungkin Melanjutkan win streak Di awal musim Di awal bulan September Menang 1-0 Lawan Munchen Latbah Setelah itu Ini jeda International Break tadi Dan kita sudah kembali Akan lawan Leverkusen Dan jeda 3 hari Langsung United Jadi mungkin di Leverkusennya Yang harus sedikit Rotasi Tapi ya Kita lihat saja Hasilnya seperti apa Cukup banyak yang di rotasi Jadi Zaragoza main di kiri Nabri di kanan Terus Pavlovich Gantiin Kimmich Back 4-nya Semua gue ganti Jadi Guerrero Kimminje Eric Dayer Dan Mas Rawi Keeper Tetap Manuel Neuer Terus Goretzka Jamal Sama Harry Kane Yang tidak diganti Berarti ini adalah Pertandingan yang Dua kali main Di real life Home and Away Bayang tidak bisa menang Sekalipun Ya karena Leverkusen kan Unbeaten Unbeaten di semua Pertandingan domestik Mereka berarti kan Deku Pokal bisa Penjuara Dan Bundesliga Juga tidak terkalahkan Sekalipun Mari kita Lawan squadnya Sabi Alonso Ini itu masih Ya ampun Masih muka Ini serem banget Lupa Bahkan mukanya Lebih tua daripada Wirtz itu Kickoff Ini pertandingan Besar Tandangan sulit Bapak kedua Skor masih 0-0 Harry Kane Sempatan lari 1-1 Kane versus Tah Ada Leon Goretzka Dan Sayang sekali Kalah Jadi Ini Seperti diri Sepertinya Leverkusennya Menyanyiakan Berapa Peluang Mas Bayern Dan Tumbang Jadi ini Kalian pertama Gak menang Pertama kali Di pertandingan Kompetitif Di musim Ini Setelah tadi Winstreak Masih ada Kesempatan sekali lagi Kualang mereka Bisa kita Balas dendam Apalagi Main di kandang Pula ini Gila Leverkusen Gak di Real life Gak di FC24 Keren Mote Kuat sekali Bro Ini Pertama Group stage Liga Champions Langsung menghadapi Tim terkuat di Group kita Manchester United Jangan disamakan United di Real life Sama di Keren Mote Atau di FC24 Kuat sekali Mereka di Game ini Jadi bahkan Untuk UCL pun Apalagi setelah Tadi Berumain Dua hari sebelumnya Lawan Leverkusen Dan kalah Kalau misalnya Ini kita gagal menang Agak bahaya juga Karena Galatasaray Juga bisa Membuat masalah Kalau kita main Away Kandang mereka nanti Belum tentu bisa menang Di Dua pertandingan Lawan Galatasaray Copenhagen mungkin Yang Agak sedikit yakin lah Tapi ya itu kan Mesti dipikirin Mau fokusin Ke Bundesliga Atau ke UCL Nanti Karena main di midweek Kita ngapakan Rotasika Atau gimana Fitness pemain Yang jelas Berarti tadi Ini Leverkusen Yang rotasi M-U tim utama Oke ini dia Lihat itu Sudah ramai sekali Alliance Arena Alliance Arena kan Alliance Stadium Markas Juventus Jelang Malam UCL Kenapa kursinya Warna kuning ya Ya boleh ketutupan juga sih Ketutupan sama Penonton duduk Kimmich Ngasih ke Jamal Oke Sane Hurricane Penua pertama Tidak bisa dikejar Hoilun Tidak bisa dikejar Hoilun Off target Keen dikejar Peluang United Hoilun Tackle bersih Angkat ke Hurricane Kontrol bola Sudah dikaitkan 20 menit terakhir Peluang emas One on one Hurricane Versus Onana Kane Goal Akhirnya 70 menit Oke itu dia Full time whistle Dan kemenangan pertama Di pertanyaan pertama Group stage 3 poin perdana Untuk Bayern Berhasil mengalahkan Manchester United Salah itu Tim kuat di grup ini Tidak mudah memang Banyak sekali peluang Tadi yang tidak bisa dimanfaatkan Termasuk oleh Hurricane Tapi Pada akhirnya Poin penuh Serta clean sheet Untuk Manuel Neuer Langkah awal yang bagus Masih ada 5 pertandingan Group berikutnya Tapi Di kompetisi ini Di Liga Champions Pertandingan Bundesliga Selanjutnya Setelah lawan MU tadi Menang 4-2 Lawan Bokum Terus main di Cup Untuk pertama kalinya Musim ini Lawan Magdeburg Berhasil menang Aman 3-0 Meskipun Uwe Tapi sayang sekali Mesti kalah 3-2 Dari RB Leipzig Di akhir bulan September Terus masukin Bulan Oktober Copenhagen Dan Freiburg gitu ya Berhasil menang Dua-duanya Copenhagen di WCL Dan Freiburg Di Bundesliga Berarti sekarang update Di kelasemen Bundesliga Leverkusen Puncak kelasemen Tujuh pertandingan Tujuh kemenangan Ini Leverkusen Ini bener-bener Mode relive ini 21 poin Ini baru Baru tujuh pertandingan Udah ada jarak 6 poin loh Dan ya Freiburg Yang barusan di kalahkan Bayern 3-0 Itu juga Konsisten sekali Di Bundesliga Jadi tujuh pertandingan awal Lima menang Untuk Bayern Dan dua kalah Kembalannya Salah itu yang paling sedikit Tujuh gol Nyatak golnya Salah itu yang tertinggi Tapi tetap masih kalah Dari Leverkusen Goal difference mereka Plus 12 Kita hanya plus 8 Sejauh ini Harry Kane bersama Dengan 4 striker lainnya Masih ada di urutan pertama Di puncak Klasemen top score Sementara Bundesliga Tujuh pertandingan Untuk win Openda Sama si Van Cara Itu pemain Borussia Mönchengladbach Gak tentu striker juga sih Sebenernya sih Terus ada juga Yang 6 pertandingan itu Berarti Bayern Sama seperti Harry Kane Tapi entah kenapa Kane-nya yang di atas Yang di posisi pertama Jadi kita akan lihat Sekarang untuk top Asisnya Bundesliga itu Ada Dux Pemain Wader Bremen 4 asis Julian Brand Dari Dortmund Terus Milotnya Stuttgart Itu 4 asis masing-masing Untuk Bayern itu Kane juga ternyata 2 asis di urutan ke-8 Terus ada Rafael Guerrero Dan Joshua Kimmich Oke Sekarang kita akan Langsung saja Advance kali ya Ini kan pertandingan ke-8 Bundesliga Jadi kita akan langsung Simulasi di kalender Dan Sembari kita melihat Hasil-hasilnya langsung Jadi sampai ke sini aja nih ya Tanggal 31 Itu lawan Apa tuh SV Waldhof Akhir bulan Oktober Pertandingan Defi Pokal Ini berarti Round 3 ya Setelah kemarin Bayern itu berhasil Lolos Mengalahkan Magdeburg ya Jadi Mari kita langsung saja Sim ke Tanggal 1 berarti ya Langsung ke 1 November Karena itu ada Dortmund tuh Oke jadi itu hasilnya Menang 2-0 Lawan Mainz Terus ini Away Menang 3-0 Lawan Galatasaray Terus lawan Ya Kecepetan Bang Bentar Menang semua kayaknya ya Gila menang semua Dan gak kemampuan sama sekali bro Itu Darmstadt Tadi gue lagi nyaran Namanya mana itu tim ya Tanggal 28 2-0 Mainz 3-0 Galatasaray 3-0 Darmstadt Dan di Cup Defi Pokal Menang 2-0 Jadi Bahkan sepanjang Bulan Oktober Tidak kebobolan Satupun Nah Kalau begini mah New Year berarti Bentar-bentar Top assist gak sih Waduh Bora Iglesias Sudah mengalahkan Jumlah gol hari kayak gitu Masih kalah sama Radeki ternyata 5 clean sheet ya Karena tadi ada beberapa Pertandingan kompetisi lain sih 5 clean sheet Dari 9 pertandingan lagi Radeki itu 6 clean sheet Dari 8 pertandingan Ada-ada aja Emang ini lagi Bagus sekali Performa dan Hasil-hasil pertandingan Bayer Lihat Joshua Kimmich Baru cedera Tourney Liga Man 2 bulan Out Terus Limer itu Masih lagi pemulihan Dislocated shoulder-nya 10 hari lagi Sama Kimmichnya Juga baru Tapi ya dia Untuknya cuma 10 hari Kalau gak salah Tadi pulled calf Jadi 3 hari lagi Kembali Dan kita siap Untuk menghadapi Dortmund Di Bundesliga Jadi untuk mengisi Kosongan Defense midfielder Dan ditinggalkan Sama Kimmich Gue dorong Goretzka ke situ Main di CDM Dia Terus Pavlovich Masuk jadi Center mid Berarti Jadi midfieldernya Tetap ada Jamal sama Goretzka Cuma masuk Pavlovich Cuma berubah Posisi aja Sisanya semua sama Ini tim utama Akan diturunkan Untuk pertandingan Lawan Borussia Dortmund Berhubung kita Lagi kejar-jaran Pointer Sama Leverkusen Ini Laga wajib menang Supaya Tidak ada jarak Antara kita Dan Leverkusen Let's go Kimmah pertama Peluang terakhir Mungkin nih Pavlovich Goretzka Lihat Kane Lihat Kane Langsung Oke Oke Lihat Hajar Hajar Bisa Bisa Langsung Goal Itulah Kalau misalnya Punya striker Kelas dunia Finishing seperti Kane Peluang kayak gitu Dimanfaatin Jadi goal Satu peluang Full time whistle Goal tunggal Dari Harry Kane Memastikan Tiga poin penuh Dan ya Lagi-lagi Clean sheet Untuk Bayern Yang Didapatkan Kalau ini dari Signal Dunapark Terbang Gak tau bola Markas Dortmund Satu peluang Di merit-merit akhir Dan bahkan Dia sendirian Tadi Ngontrol bolanya Pun juga Dari Agak-agak Kanan Tadi kan Gak bener-bener Di tengah Yang dengan enaknya Bisa langsung Balik ke badan Volley Harus geser dulu Dikit tadi dia Memang ada Faktor lakas sedikit Tadi bola Kena tiang dulu Kena tiang Terus kayaknya Ya bahkan Dia anggapnya On goal Lecobel Ternyata sih Baru lihat Tapi tidak masalah Kita tahu Itu kontribusi Dari Harry Kane Setelah Sapa bersih Tadi di bulan Oktober Dan mengawali bulan November Dan kemenangan 1-0 Dengan Dortmund Sisa bulan November Kita sapu bersih juga semuanya Di UCL Grup Lawan Kelatasaray Menang 2-1 Setelah itu Di Liga Kita menang Dua pertandingan Dan tidak bobolan Dan bahkan Pertandingan kelima Fase grup Liga Champions Di tanggal 29 November Juga berhasil menang 2-0 Lawan Copenhagen Bahkan di awal bulan Desember Sudah menang 2-1 Lawan Union Berlin Ini win streak Udah berapa pertandingan Terakhir gak menang Itu berarti Di bulan September Kalah dari Leverkusen dan RB Leipzig itu Jadi ini 2 bulan full Oktober November Tidak ada Hasil lain Selain kemenangan Untuk Bayern Yang membuat Saya berhasil mendapatkan Manager Award Manager of the Month Ini jarang banget Yang gue dapetin ini Di bulan November berarti Terus Harry Kane juga Mendapat penghargaan Jadi double penghargaan Penghargaan pemain terbaik Di Bundesliga Itu dia Bulan November Sayang sekali Sapu bersihnya berakhir Di pertandingan Lawan MU Pertandingan terakhir Grup Stage Liga Champions Karena gagal menang Meskipun tetap Masih unbeaten berarti ya Tapi Untuk pertandingan Bundesliganya Setelah Union Berlin itu Ada Entracht Frankfurt Menang 2-0 Terus Stuttgart Dan juga Wolfsburg Berhasil kita libas Tanpa kebuburan sama sekali Jadi untuk Bundesliga Ini kita akan lihat dulu Kelasemennya Saat ini Bayern sudah Di puncak kelasemen Tapi masih punya Satu pertandingan lebih Satu pertandingan Dibanding Leverkusen Yang kalau misalnya Mereka menang pun Di matchday 16 mereka Ya 40 poin mereka Jadi kita itu 16 pertandingan Menang 14 Kalah 2 Terus goal difference kita Juga sudah lebih tinggi jauh Di Bayern Leverkusen Plus 30 Mereka itu Plus 2-3 Lalu untuk Liga Champions Ini Kita sudah Ada di round of 16 Dan akan ketemu Lazio Langsung Untuk recovery sedikit tadi Grupnya Kita menjuari grup Tentu saja Tanpa terkalahkan Unbeaten 6 pertandingan 5 menang 1 imbang 0 kalah Nyetak 12 gol Kebuburan hanya 2 Dan Manchester United Tidak luas dari grup Ini untuk melihat grup lain Boleh ya Secara singkat Arsenal PSV Terus ada Napoli Real Madrid Real Madrid Tidak puncak kelasemen Real Sociedad Inter Terus grupnya Ada Atletico Lazio Ini Lazio Lawan kita Di babak Knockout nanti Terus ada Paris Borussia Dortmund Milan paling bawah Grup G Ada City Leipzig Terus grup H Ada Baris Rona Porto Jadi untuk Bracketnya seperti ini Inter Atletico Terus ada Dortmund Ketemu Real Sociedad PSV Barcelona Porto Paris Real Madrid City Di round of 16 RB Leipzig Ketemu Arsenal Dan Galatasaray Ketemu Napoli Kita sudah memasuki Bursa transfer musim dingin Dan ini ada tawaran Dari Hellas Verona Untuk Eric Dyer Sesuai dengan Maret value-nya dia 12 juta Yang kalau menurut Gue jujur-jur Salah satu orang Yang agak bingung Dengan waktu itu Bayern datangkan Eric Dyer Di real life sih Dan kalau misalnya Ngelihat ke shortlist Kita bisa ngomongin transfer ya Karena mungkin akan ada Satu at least pemain Di sini kan kita Kemarin ngomonginnya Sesco Ini saya mau kasih lihat Ada pemain muda Yang real face Di Viver Di Paris Bruner Bagus banget Tapi untuk rumornya itu Lebih ke Frimpong Sama Jonathan Tah Kalau misalnya Gue cari-cari Jadi kalau ngelihat Ketawaran baru Untuk Eric Dyer Kalau kita mau jual Menurut gue Ya itu Bisa jadi Tiket masuknya Jonathan Tah Jadi gak terlalu nupuk juga Gitu loh Nggak nantinya ada Jonathan Tah Dan ada Eric Dyer juga Untuk Frimpong sih Gue rasa musim ini Masih belum kali ya Karena kita juga masih Baru beli Sasha Boy gitu kan Terus masih ada si Bu Nasar Jadi mungkin Jonathan Tah Tapi ya ini Kita harus beresin dulu Jadi Eric Dyer Harus kejual dulu Istilahnya ya Ini gue gak usah negosiasi Gue akan langsung Accept offer aja Karena udah sesuai juga Dengan merit value-nya Bisa sih kalau misalnya Musuh juta-dua juta Tapi ya tidak masalah Secara keuangan pun juga ya Kita masih banyak Masih ada 150 juta Kalau masalah budget Sayangnya Broken down Saat Dyer Negosiasi dengan Helas Verona Terus ada tawaran juga Untuk Müller Sama Kimmich Ya langsung goblok Tentu saja Gak mau dijual sekarang Ada 3 tawaran masuk Jadi yang pertama Leroy Sane 48 juta dari I.B. Leipzig Langsung gue reject Terus ini main muda Adam Aznu 17 tahun live back Ditawar Arsenal 3 juta Juga gue reject Dan terakhir ini Tawaran besar dari Tottenham 120 juta euro Untuk pemain yang Maret value 90 juta Untuk Matis Delic Tapi tidak Delic akan stay Dia juga masih 24 tahun Akan jadi ya Pemain yang bisa main Masih 5 tahun Bahkan 6 tahun 7 tahun ke depan Untuk Bayern Ini kita sudah ada di Transor Deadline Day Tinggal 10 jam terakhir Dan gue lagi coba Untuk swap deal Karena gak ada tawaran lagi Untuk Eric Dyer Jadi gue mikirnya Langsung aja kita swap deal Dengan Jorotan Tah Jadi ngobrol sama Pelatihnya Barlow Perkusen Sambia Lonsul 19 juta euro Cash plus Market value-nya Eric Dyer itu kan 8 juta Jadi ya Sekitar 27 sesuai Dengan market value-nya Tah Kita coba aja ya Jawabannya Akan seperti apa Kalau misalnya Dia gak mau Eric Dyer bisa Iya dia gak mau Dia mau duit doang 24 juta Gue tadi baru mau ngomong Kalau misalnya Eric Dyer dia gak mau Ya gak bisa kita datang Jorotan Tah Karena terlalu lumpuh Senderbank Tapi kalau begini caranya Kita bisa anggap Eric Dyer sebagai Backupnya Kimmich Tadi Kimmich kan cedera tuh kan Tapi udah balik sekarang memang Saat Kimmich cedera Gue jadinya ya Pavlovich memang sebenarnya Bagus Tapi kan mungkin Belum siap gitu loh Untuk musim ini At least Tetap masih butuh Eric Dyer sebagai backup Di device midfielder Jadi Karena ini Terlalu murah sih Maret value 27 setengah Dia minta 24 setengah Ya accept lah Gak mikir apa-apa lagi bro Langsung saja Deal Dan sekarang negosiasi sama Jorotan Tahnya langsung Dan agennya dia Oke langsung aja ya Berarti ya Center back rating 83 Seharusnya dia bisa dikasih Di bawah krusial Derole ini Tidak harus krusial Tidak harus main setiap pertandingan Berarti Gajinya lumayan tinggi Tapi seharusnya ada masalah Kita coba Rotation Kayaknya gak bakal mau Important Oke Important masih oke lah Gak masalah Karena mungkin untuk sekarang kan Belum tentu starter Dengan masih ada Nyupo Mekano sama Delic gitu kan Mungkin suatu saat Dan bahkan Masih Rekim Injie juga Tapi memang Bagus lihat budgetnya Btw di kiri atas 150 juta lebih Kalau misalnya Punya 4 center back Sebagus ini Ya tentu saja Oke gitu loh Untuk kedalaman squad Tapi kan Pastinya gak ada yang Protes mereka dong Karena ini Part-partnya main bagus ini Dan di usia Terutama Jorotan Tah ya Usia yang lagi Top-topnya gitu kan Kayaknya gak bakal Rilis Klaus 5 tahun tadi sudah beres Sekarang gajinya dia Pastinya akan Minta naik gaji sih Jadi Kita akan coba naikin 20 ribu 10 ribu Gak cukup biasanya Terus untuk Fee nya kita kasih 1,5 juta Euro Gede lumayan Tapi Karena dia salah satu Pemain top Jadi seharusnya sih Oke Bahkan minta lebih Lihat Siding bonus doang Dia oke Gaji dia minta naik Ke 120 ribu Euro per pekan Dan dia minta Bonus penampilan 2 juta Gue coba Remove bonusnya ya Dia minta naik gaji Atau gak nih per pekannya Karena itu udah gede 9,5 sih Siding bonus langsungnya Oke dia jadi Mintanya naik 130 Jadi naik 40 ribu Gila dari gaji Dia di Leverkusen Ya gak masalah sih Yaudah Jadi kita dealkan Saja langsung Bayer Leverkusen Melepas Jordan Tah Ke Bayer Munich Seperti yang Mungkin akan terjadi Di Relive Karena ya Rumor transfer Tah ke Bayer Udah cukup lama sih Bahkan sih Sebelum Leverkusen Sebagusin di Relive Dan kita juga Secara gak langsung Kalau misalnya Model pembelian Pemainnya seperti Bayer kayak gini Kan melemahkan Rival Dan ya inilah Leverkusen Rival yang perlu Dilemahkan Karena Udah gak main-main lagi Mereka Kita diputar pertama Meskipun sampai sekarang Kita formnya Bagus-bagus dari Bundesliga Tapi sempat kalah Dari mereka Dan satu tim lagi Yang mengalahkan kita Adalah RB Leipzig Yang mungkin akan kita Comot juga Ini strikernya Gak betulnya Nomor 5 Kosong tuh ya Jadi Ini dia Jordan Tah Dengan jersey Baru Bayer Munich Tinggi sekali Saya kalah tinggi jauh Transor in Oke 24,5 juta euro Dan deal Lihat bro Atributnya gila Defending Stand tackle 85 Selat tackle 80 Diversion awareness 81 Interception 82 Physicality dia 88 Jumping Stamina 75 Eh gak bisa dinaikin Udah strip Strength 92 bro Sama aggression 83 Yang kurang dari dia Cuma acceleration Tapi spread speed Belum tinggi Makanya rata-rata Pace jadi cuma 69 kan Karena agak jomplang Tipikal kayak Van Dyke lah Terus Compositionnya bagus 77 Reactionnya udah 81 Passing juga lumayan oke lah ya Meskipun short passnya Hampir 80 Tapi long passnya Di bawah 70 Itu yang mungkin bisa dilatih Weak footnya 4 bintang Tapi Terus work ratenya low medium Kita berarti harus naikin Work rate defending Di sini Ini malah naikin Sprint speed lagi nih Ada yang lain gak No nonsense Center back tuh Bener-bener Tapi yang dilatih Jadi cuman Head accuracy sama stand tackle Karena udah strip semua Itu udah mentok semua Wide center back Enggak sih Yang mendingan ini berarti ya Karena dia juga ngelatih Sprint speed ya Sekalian lah boleh Sebenernya Bisa-bisa aja Ada aja duitnya Karena budget Masih 100 juta ke atas Tapi Asking price mereka Kemungkinan tuh 100 juta Maret value size kok Tinggi banget Ternyata gila 82 juta euro loh Jadi kita mau gak mau Mungkin harus keluar Sekitar 90 Sampai 100 Bahkan Untuk datangin Striker berusia 20 tahun ini Di saat kita Berarti di awal musim lalu Baru aja ngeluarin duit 100 juta Buat datangin Kane Gue rasa Agak-agak gak masuk akal sih Terus juga Ngeliat sekarang Dari perkembangan Berkembang kok dia kok Si Matisse Tel Coba ya kita lihat Ini kayaknya lagi cedera Tapi cuma 10 hari Jadi Tel itu Udah plus 2 Rating Rating 77 Di usia 18 tahun Itu bagus sekali bro Ingat gak biasa Kalau misalnya gue Ngeliat main academy Usia 16 tahun Rating dia sudah tembus 60 saja tuh Gue udah anggap itu Wonder Kid Ini kan berarti kan Tel kan 2 tahun Kemudian setelah Ya usia 16 tahun kan 18 Dan rating dia sudah Mereka 80 Gue rasa sih Gak masalah sih Berarti cukup-cukup aja sih Aman-aman aja kok Gak perlu sekarang Detain striker Jadi sepertinya Berakhir sudah Aktivitas harus di kita Bahkan mungkin kita ya Urus aja Menurut kontrak dia Kalau misalnya Bang budget Tapi mau diapain Terus banyak itu ya Urusin kontrak main aja udah Itu yang penting Itu yang butuh mereka Dan mungkin gue akan Recall berapa main ini Macam kayak si Ari John Ibrahimovic Kita bisa Kasih jam terbang gitu kan Di sisa-sisa Setengah musim terakhir Terus juga ada Mungkin si Ini sih yang Yang gue tertarik nih Paul Wanner nih 18 tahun Pemain muda Bisa lah Setengah musim kita kasih Sama si Tillman juga ya Banyak nih Siapa lagi ada gak Kalau Fukui Gak biarin aja dulu Center mid Sama si Mungkin si Josip Stanisic Yang berarti Kita gak perlu datengin Frimpong Seharusnya Tapi untuk sekarang Rideback itu Dengan Bowie Sama Mazerowi itu Udah agak numpuk sih Dan Mazerowi itu Unhappy karena playtime dia Soalnya kan gue dari tadi Mainannya Sosya Bowie terus kan Dan lagi ada Bonasar Jadi gak masuk akal Lu punya 4 rideback gitu loh Ini kalau gak salah Si Josip Stanisic ini Di real life Katanya mau dipermarin Ke Leverkusen kan Main bagus ini Masih muda pula 23 tahun Jadi Sepertinya untuk dia Gak dulu Tapi yang lain Mungkin akan gue recall Jadi tanpa kita keluarin Untuk beli pemain baru Kita cuma recall 3 pemain Jadi ini ada Warner Bisa main di attacking mid Left mid Ride mid Unggul di pace Dan dribbling Kidal Masih berusia 17 tahun 18 deh Terus ada Ibrahimovic juga Ya unggul juga di pace Dribbling Bisa main di Si sayap kiri Dan attacking mid fielder juga Kayak kuatnya Kayak kan 18 tahun Sama ada yang rating-rating itu Tilman Tilman itu sudah 77 Bisa di tengah Bahkan bisa jadi center mid Karena punya attribute defining Physicality Lu yang bagus Dan bisa main di kiri juga Di wing Empat winna skill Kayak kuatnya kayak kanan High medium 20 tahun Lumayan tinggi pula Anda bisa lihat Wih bagus gila Acceleration agility Balance 88 Jumping 85 Dribbling 82 Oke Playstylinya banyak amat Ini pemain bro Powershot Instasive pass Teknikal dribble Flare First touch sama trivel Ini tadi ada gak? Yang lain Gak ada dua-duanya ini Dia banyak sekali Oke tilman Bisa jadi opsi Kalau misalnya emang Jamal butuh di Tarik kan Atau butuh syarat Butuh rotasi Dia bisa main Ini gue hasil lihat dulu Hasil pertandingan Di bulan Januari Jadi ada di Mulai dari Bundesliga Tanggal 14 Tulon Hooperheim Menang Terus Werner Bremen Menang juga 4-1 Oxburg menang 3-0 Dan tanggal 30 Akhir bulan itu Lawan Coln Di quarter final Bapak 6-3 Kalau misalnya Kita lihat Terus awal bulan Februari Lawan Mojilat Barusan itu Gagal menang Main imbang 3 sama Terus ini Kita akan main di UCL Rano Session Tanggal 13 Untuk pertandingan cupnya itu Belum keluar jadwal Berarti ya Kita akan cek Kelasemen Bundesliga dulu Berarti 20 pertandingan Sudah selesai Dan Bayern itu Masih di puncak Kelasemen Jaraknya sekarang 4 poin Posisi 2 Leverkusen Dan berikutnya Pertandingan berikutnya Kita akan lawan Leverkusen Away Jadi Kalau misalnya Kita menang Ini akan memperlebar jarak Kalau kita kalah Gagal menang lagi Untuk kedua kalinya Musim ini Bahaya Karena mereka Menekat Dan jaraknya Jadi suatu poin Terus kita lihat Ke DFB Pokal Jadi tadi Tadi bener Ternyata quarter final Kita menang 3 turn Jadi sekarang Masih lagi nunggu Pertandingan Antara Dortmund Dan Haberg Untuk menentukan Siapa yang lolos ke semifinal Leverkusen sudah out Disingkirkan RB Leipzig Ini bisa dibilang Sudah melewati Paru musim Jadi kita bisa melihat Untuk jumlah penampilan Dan jumlah goal Pemain kita Setengah musim Manuel Neuer itu Penampilan terbanyak 36 penampilan Gila aja Lihat clean sheetnya 20 clean sheet bro 2 per 3 Gila clean sheetnya Dan di Bundesliga itu Dia 20 penampilan 13 clean sheet Di UCL 6 penampilan 4 clean sheet DFB Pokal 3 penampilan 2 clean sheet Luar biasa sekali 37 tahun Terus untuk goal Top scorer kita itu Harry Kane 27 pertandingan 23 goal 5 asis Terus Goretzka Surprisingly Tembus 2 digit 10 goal Sejauh ini 9 di Bundesliga Dicetak Leroy Sane 9 goal Ada Kimmich Koman 5 Terus Jamal Yang angkanya sih Kurang ini 4 goal 2 asis doang Tel 3 goal Muller 3 goal 5 asis The league bikin 2 goal Avanso Davis Kimmich 1 Nabri Ini study sheet Buat si Leverkusen berarti ya Cupomoti juga sempat nyetak goal Sar Limer Udah Terus top asisnya Kimmich 7 asis belum ada Tembus 2 digit Berarti untuk asisnya Sudah tiba di Bay Arena Markas Leverkusen Dan ini dia Jorotetah Yang tentu saja Merupakan pemain dari Leverkusen Mantan pemain mereka Akan start Dan kick off Bawak pertama Skor masih bang 0-0 Goretzka ke Alfonso Davis Itu dia Full time whistle Dan sayangnya Tidak ada pemenang Skor 0-0 Sampai akhir Yang sebenernya sih Skor imbang begini ya Lumayan menguntukkan kita Kalau misalnya ngomongin soal Perebutan gelar juara Tapi Itu berarti Gue gagal menang Di 2 pertandingan Lewan Leverkusen Dan kita tidak akan ketemu Untuk ketiga kalinya Karena mereka sudah tersingkit Dari David Mokal Jadi untuk Ini sama seperti diri Leverkusen Berhasil Unbeaten istilahnya Lawan Bayern Dalam semusim Di Bundesliga Sayang sekali Kuat mereka Tapi gila Sudah mulai-mulai Drop point Bahkan kalah ini Jadi tadi abis Imbang lawan Leverkusen Berarti imbang kedua Setelah berturut-turut Lawan Mucad Latba Ada lagi Pertandingan berikutnya Kalah bahkan Lawan Lazio Di lag pertama Rundle 16 Terus berikutnya Berhasil menang Lawan Bokum Tapi di akhir bulan Lawan RB Leipzig Kemana pertandingan pertama Kita gagal menang lagi Imbang dua sama Sekarang udah masuk ke bulan Maret Berhasil menang Di pertandingan pertama Bulan ini tanggal 2 Terus sekarang Kita akan fokus ke Lazio Karena ya ini penentuan Kalau misalnya Gagal menang Kita akan tersingkit Dari Liga Champions Berarti Dan hasilnya adalah Menang 3-1 Jadi 3-2 Agregat Dan Bayern lolos Ke perampat final Hari kian Nyetak Kuli menit 7 Disamakan sama Zak Agni menit 22 Habis itu Itu sama berarti Terus kayak nyetak gol lagi Menit 82 Imbang Berarti-berarti Imbang agregat dua sama ya Unggul 2-1 Extra time Menit 90 Menit 92 Delik kartu merah Tapi di menit 107 Hadikin nyatakan gol ketiganya Hat-trick dia Dan Meloloskan Bayern ke Perampat final Setelah menang dari Lazio Kita berhasil Menyapu bersih Semua pertandingan Bundesliga sisa di bulan Maret Menang 2-1 Lawan Mainz Terus lawan Darmstam Menang 2-1 juga Dan Dortmund menang 3-2 Terus Drawingnya untuk Quarter final UCL Berarti Kita ketemu Manchester City Di bulan April Terus ini adalah Semifinal DP Pokal Lawan Werbremen Kita berhasil menang 4-0 Dan melaju ke Partai Puncak Ke final Jadi ini gue ngasih lihat dulu Untuk kelasemennya Bundesliga Kita cukup aman Masih Jarak 5 poin Sama Leverkusen Dengan sisa pertandingan Tinggal berarti 7 pertandingan lagi Jadi Untuk trofi Bundesliga Sepertinya Kemungkinan akan jadi Milik Bayern Musim ini GD kita pun juga Plus 48 Terus Kalau misalnya kita lihat Di DP Pokal Finalnya itu Kita akan ketemu Dortmund Karena mereka menang Dari RB Leipzig 21 Tanggal 25 Mei Mainnya Terus Untuk UCL Tadi itu Renault 16 itu Atletico mengalahkan Inter Kita nyingkirin Lazio Abis itu Borussia Dortmund Disingkirkan Real Sociedad 5-3 On penalties Barcelona menang 7-1 agregat Lawan PSV Terus ada Paris 6-2 Kenapa skor gede-gedemat Dan Manchester City Yang akan jadi lawan kita Itu menyingkirkan Real Madrid On penalties 5-4 Arsenal menang Dari RB Leipzig Dan Napoli mengalahkan Galatasaray Jadi quarter finalnya Seperti ini Lag pertama Perpat final Liga Champions Kita tandang dulu Ke Etihad Stadium Jadi langsung aja Ini starting elevennya Jorotantah sama Kim Inje Si Delek itu cedera Terus Jamal juga Staminanya Tidak full 100% Untuk Hurricane Goretzka Mazrawi Segala macem Aman lah Termasuk si Alfonso Davis Jadi kita langsung liat aja Hasilnya seperti apa Menang 3-2 Haaland nyetak goal Kim Inje Nyetak goal Kemenangan Menang 8-9 Terus Davis Nyetak goal Beradu Silva Goal pertamanya siapa Kim Inje 2 goal ternyata Oke Padahal jumlah shotnya Lebih banyak City Posisi mereka yang unggul itu Lag keduanya Dengan modal Keunggulan 1 goal Agregat Ini tim sudah saya persiapkan juga Pertanian Liga sebelumnya Gue rotasi Dan mereka sudah siap Untuk Mengalahkan City Untuk kedua kalinya Semoga saja bisa Mari kita langsung siap Untuk melihat hasilnya Quick sim Ya Lolos Imbang 3 sama Modal 1 goalnya Masih tetap kebawa Sampai ke Lag kedua Dan bahkan nih Ngelewatin 120 menit ini Tel Yang mencetak goal Yang meloloskan Bayern Ke semifinal Liga Champions Nyikirin team Yang menyikirkan Real Madrid Manchester City Terus goal-goal lainnya itu Haaland nyetak goal Goretzka 6-7 Haaland nyetak goal Foden Haaland Breis Mazerowi Nyetak goal juga 3 goal Bayern Dan itu dia Dan kita akan lihat Lawan kita di semifinal siapa Sepertinya ada yang aneh Dengan Liga Champions Pusim ini Lihat Real Sociedad Nyikirin PSG Bukan cuma sekedar nyikirin 6-2 agregatnya Dan kita akan ketemu Real Sociedad di semifinal Arsenal kali Napoli Agregat 4-2 Dan Atletico Madrid Menyingkirkan Barcelona Agregatnya tipis 4-5 Jadi semifinalnya kayak gini Kita akan ketemu Real Sociedad Terus ini untuk hasil pertandingannya Setelah Tadlon City Adalah Union Berlin menang Terus Eintracht Frankfurt Terus tadi yang Sebelum lawan City Lag kedua itu kan Ada imbang Lone Cole Karena gue rotasi Sisanya Berarti tinggal di pertandingan Tanggal 30 Lag pertama Semifinal Liga Champions Setelah itu Bulan Mei Tinggal sisa 3 pertandingan Sama lag kedua Semifinal UCL Dan final Devo Vokal Jadi untuk Hitung-hitungannya Kita itu sekarang Udah unggul 10 poin Jadi kita itu Bahkan sudah juara Berarti dong Kan tinggal 3 pertandingan Sisa dan poin maksimal Leverkusen Berarti cuman 7-8 Iya Udah juara kita Harusnya kalau misalnya Udah juara Ada konfirmasinya Disini sih Coba Enggak Enggak ada Belum ada Belum kah Harusnya secara Hitung-hitungan Udah deh Ya kan jarak 10 poin Poni maksimal mereka Bisa nambah Cuma 9 Kalau misalnya Menang di 3 pertandingan Akhir Atau saya salah hitung kah Coba-coba bentar Lihat lagi Lihat lagi Bener kan Mereka itu Iya 31 pertandingan Total 34 pertandingan Karena 18 tim Udah udah juara ini kita Oke Jadi masih ada peluang Untuk treble ini kita Ini adalah penentuan Siapa yang akan lulus Ke final Liga Champions Lag pertama sudah dimainkan Hasilnya imbang 2 sama Kita akan Tandang ke Anoeta Untuk menghadapi Real Sociedad Dan Jamal Musiala Salah pemain terbaik Bayern Harus absen Suspension kartu merah Jadi Tilman akan negatin dia Terus Koman Goretzka itu juga Tidak fit 100% Center backnya ada Upamecano sama di Lig Kimmich di DM Sane kanan Mazeroui right back Dan kirinya Alfonso Revy Striker tetap Harikan Keeper tetap Manuel Neuer Langsung kita lihat saja Hasilnya seperti apa Akankah Bayern berhasil ke final Di UCL Loh Ya langsung aja Auto Menang Hmm 4-0 Lai kedua 4-0 Final bro Aggregate 62 berarti Real Sociedad itu Menyingkirkan PSG Dengan skor Aggregate yang sama 62 Yang nyatak gue adalah Kimmich Muller Breis Dan Hurricane Oke Itu dia Jadi final antara Arsenal atau Atletico Madrid Bundesliga sudah selesai Jadi kita tinggal menyisaukan 2 pertandingan di musim ini Final Devo Vokal Dan final UCL Kita akan ketemu Atletico Madrid Di tanggal 1 Juni Atletico Madrid Ngalin Arsenal 3-2 Aggregate itu Terus ini untuk Kelasemen akhirnya Bundesliga Setelah 3 pertandingan Kita unggul Berapa itu 12 poin bahkan Dari Barla Perkusen Jadi juara Bundesliga Tetap kita dapatkan Berhasil Tidak seperti Live Terus kita sekarang Akan langsung Lihat hasil pertandingan Lawan Dortmund Seperti apa Kalah 2-1 Di final Jadi gagal Double domestic Hanya menangin Bundesliga Si satu pertandingan terakhir Final Liga Champions Lawan Atletico Madrid Trophy yang dipertaruhkan Partai Puncak Sayang sekali Leon Goretzka Papain kunci kita Sepanjang musim Tidak bisa tampil Jadi Gue mainin Tilman Di posisi Goretzka Seperti Kayak 2 Ataki midfielder Sama Jabal Semoga terjadi Beneran diri Pertandingan ini Dan akan Mengangkat trofi UCL Let's go Final Liga Champions Kane Sane Angkat ke hari Kane Bagus sekali Kane Menit 16 Dan Bayern Dapet penalti Peluang emas Untuk punggul Come on Corner Bayern Sane Kane Come on Baba kedua Masih 4-0-0 Hari Kane Oke Dapet Kimmich Masih kembali ke Kane Ruang tembak Full time whistle Dan Imbang Jadi kita akan Lanjutkan Ke Penalti shootout Oke Perendang Penalti pertama Bayern Ini penalti di final sih Bener-bener dah Kane udah gagal penalti lagi tadi Iyaaah Apert kan tengah Let's go 1-0 Griezmann Versus Manuel Neuer Kirik Bumus banget tuh penalti Oke Serge Nabri Karan atas aja Aman ini Maksud Ya Diam oblak di tengah Let's go Witzel Karan 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 Kebalik terus Dari tadi arahnya loh Oke Thomas Muller Pengalaman Sudah di user Negukan Kiri atas Dapet Yes Salah tembak arah lagi Yan oblak Alvaro Morata Karan Yes Advantage untuk Bayern Joshua Kimmich Ayo 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 Kanan atas Kanan atas Bisa Kimmich Dapet Yes Yes Unggul Kalau mereka gagal ini Juara Bayern juara Liga Champion Siapa ini Lino Lino Samuel Lino Let's go Dapet ini Ini Neuer dapet ini Kiri Setelah Empat tahun Berarti Terakhir Tim ini Menjuar Liga Champions Luar biasa Imbang 0-0 120 menit Akhirnya Sentukan melalui Adu Pinalti Dan Manuel Neuer Keeper yang Jumlah clean sheetnya Sepanjang musim Banyak sekali Akhirnya menjadi pahlawan Di usia 37 tahun Dan mungkin ini adalah Persebahan trofi terakhir Dari Manuel Neuer Untuk Bayern Trophy usia terakhir Mungkin Kita dah tahu Dan ini dia Akan mengangkat trofi Liga Champions Beberapa musim terakhir Gagal Melanjut ke final Bahkan Stuck di semifinal Stuck di quarter final Tapi akhirnya Musim ini Raksasa Jerman Asal Kota Muncan Akan kembali Mengangkat trofi Paling bergensi Di Eropa Bahkan mungkin dunia Dan betul ya Manuel Neuer Sebagai kapten tim Hari ini juga menjalani Musim yang luar biasa Dan ini adalah Akhir dari 365 hari saya Sebagai manajer Bayern Memang Mungkin tidak semulus itu Ada beberapa kali drop point Di Bundesliga Bahkan kalah Dan lain-lain Tadi final Daya Vokal Kalah Tapi ya pada akhirnya Berhasil jadi Juara Super Cup Juara Bundesliga Dan juara Premier Champions 3 dari 4 kompetisi Di ikuti tim ini Tidak berusaha sekali Congrats untuk Bayern PR-nya Tapi untuk manajer selanjutnya Setelah gue sih Yang berat Rebuild-nya Karena mereka harus Segenerasi kan Contohnya seperti Manuel Neuer Siapa penggantinya Ini keeper Bagus banget Tapi Belum tentu bisa lanjut Sampai 40 tahun Waktu bus dari itu kan Mungkin setahun Dua tahun depan Masih aman Dengan signing Yang juga Gue rasa cukup Ngebantu lah Jangan tentu Panggil pulang Si Malek Tillman Kan beberapa kali Bisa cover posisi Jamal Ini dia Parade Trophy untuk Bayern Di akhir musim Jadi yang dipamerkan Dua trophy Trophy Buda Sediga Dan trophy UCL Trophy Super Cup Tadi gak dipamerin ya Karena ini trophy Majernya lah Jadi bisa dibilang Double Gue gak tau Kalau misalnya kayak gini Itu mana treble atau enggak ya Karena treble kan harusnya Kalau juara dev vocal gitu loh Treble tuh major trophy Seharusnya ya Super Cup sih Mungkin gak dihitung Tapi kalau misalnya Mau dianggap treble Juga boleh-boleh aja Saya mah terima-terima aja Itu New Year Pake jersi Pemain loh Ya 365 hari Akan segera berakhir Kita tinggal ngeliat Stats pemain aja 53 penampilan Bahkan udah 38 Usianya bro Dan 30 clean sheet Gila banget Bener-bener deh Terus Jamal Ini pemain Ada 2 pemain Yang tembus 50 penampilan Jamal 51 penampilan Ratingnya sudah tembus 90 Liat di musim pertama 7 goal 6 asis Angkanya kurang banget Tapi sih Terus Untuk goal terbanyak Hari Kane 42 goal 10 asis Liat Dia menangin top scorer Bundesliga Udah pasti itu UCL 10 goal 13 pertandingan Devil vocal 3 goal dari 4 pertandingan Bundesliga Jumlah goalnya Lebih banyak Dibanding jumlah pertandingannya Dia gak main full 34 pertandingan Hari Kane Beberapa kali gue rotasi soalnya Pas main petar yang penting UCL Terus top scorer Keduanya Leung Goretz 16 goal Liroy Sanya Tembus 10 goal 14 goal Kimmich 9 Muller 8 goal Jamal 7 Koman Sama Tel Nyatak 5 goal Sar Alfonso Davis Cupo Moting Kim Inje Bahkan 3 goal Delis Semenabri 2 Guerrero Leimer Mazra Wing Nyatak 1 goal Masing-masing Untuk top asisnya Kimmich Tembus hampir 20 asis Dan Hampir 10 goal Hampir 2 digit 2 digit berarti Tapi ini musimnya luar biasa juga Untuk Yusuke Kimmich Terus Hari Kane Tadi 10 asis Cuma 2 pemain Dan tembus 2 digit berarti ya Goretzka Jamal Muller Guerrero 6 asis Terus ada Fonzi Ada Sané Dan Koman 4 asis Terus Deliktel Kim Inje Nabri 1 asis masing-masing Jadi ini adalah hasil dari 365 hari saya Bersama Bayern 3 trofi Bisa dibilang Terus 56 pertandingan Dengan 42 kemenangan Bisa dihitung Win rate berapa persen itu Imbang 6 Kaliannya 8 Nyatak 126 goal Dan Kebobolan Hanya 4-2 Jadi itu sepertiganya Kebobolannya Terus ini kalau misalnya mau Di advance langsung ya Supaya genap 365 hari Langsung berarti kan Di tanggal 30 Juni Dan ini akan muncul semua Untuk hasil-hasil Torehan saya Di semua kompetisi Di ikuti oleh Bayern Musim ini Dan Tidak akan lanjut Ke musim kedua Tentu saja Karena memang cuma 1 tahun 1 musim Cuma 365 Itu dia Juara Super Cup Bundesliga Finish posisi pertama Alias juara Terus Studium Vokal Runner Up Sayang sekali Dan UCL juga Berhasil menjadi juara Jadi ya Kira-kira itu saja Gue berhasil membuat Bayern Berbanding terbalik Dari real life Berarti Dan gak hanya soal Penampilan mereka Di kompetisi domestik Tapi sampai ke Eropa Sampai ke UCL Memang Kalau boleh Jujur sih Agak terbantu Sampai tadi City ketemu Madrid Terus Memang kita ketemu Pemenangnya Kita ketemu City Dan berhasil menang Tipis Tapi Setelah itu Bisa dibilang Lawannya mungkin Tidak sekuat itu Beda cerita Kalau misalnya Contoh di semifinal Ketemu City Final ketemu Madrid Itu akan Lebih sulit Tidak meremehkan Tim-tim lain Termasuk tadi kan Ada Real Sociedad Yang juga Nyingkirin PSG Bayangin Kalau misalnya kita Semifinal itu Ketemunya PSG Akan lebih berat kan Sudah pasti Jadi Ada faktor Keberuntungan sedikit lah Menurut gue Tapi pada akhirnya Di final pun Kita harus Bersusapaya Sampai ke Extra time Masih menonol Makanya harus Diselesaikan Lewat Adu penalty Jadi Itu aja dari gue Untuk video ini Project Satu tahun Alias 365 hari Bersama Bayern Dan mungkin Sejauh ini Yang paling sukses Yang membuktikan Pemainnya Atau materi Yang ada Di squad Bayern saat ini Bagus banget Sebenarnya Tinggal Nyari siapa saja Pelatih yang Direla Nanti bisa memanfaatkan Yang kemungkinan besar Adalah Vincent Kompany Kita lihat saja nanti Itu aja dari gue Sampai jumpa di konten-konten Sejauh berikutnya Bye semua Thank you Bye semua